Kini, Hamas ingin menggantikan pemimpin Gaza, Yahya Sinwar setelah serangkaian kekalahan yang dialami milisi Palestina tersebut di Khan Yunis. Hal itu sebagai klaim Israel karena pemimpin Hamas sudah tidak memberi respons lagi. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan dalam sebuah laporan pada Minggu 18 Februari 2024, kepemimpinan Hamas di luar negeri sudah tak mendapat kepercayaan lagi. Terlebih, Israel yang mengklaim dalang serangan 7 Oktober 2023, yakni Yahya, sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari kelompoknya. Hamas tidak mempercayai komandannya. Ini adalah hal yang sangat nyata, kata Galan setelah pertemuan dengan komando IDF di wilayah selatan. Dikutip dari New York Post pada Minggu 18 Februari 2024, stasiun Hamas Gaza tidak menjawab, tidak ada orang yang bisa diajak bicara sebagai pemimpin di lapangan. Artinya ada tender siapa yang akan mengelola Gaza, usul Galan. Yahya Sinwar yang diyakini sebagai dalang di balik serangan 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang, diduga telah kehilangan kontak dengan kelompoknya tersebut selama berminggu-minggu. Tidak jelas apakah kelompok Hamas tersebut tidak dapat mencapai Sinwar karena dia melarikan diri atau karena terputusnya komunikasi di Gaza. Hamas belum mengomentari keberadaan Sinwar atau tuduhan yang dilontarkan Galan. Militer Israel telah berulang kali berjanji untuk memburu pemimpin tersebut. Sebab Yahya selalu menghindari militer Israel sejak serangan darat ke wilayah kantong Palestina dimulai. Meskipun IDF mengklaim bahwa mereka telah mengisolasinya di bangker bawah tanah di Gaza Utara pada bulan November, Sinwar diyakini telah menggunakan sistem terowongan sepanjang 482 km milik kelompok Hamas untuk melarikan diri ke selatan. Meskipun militer Israel akhirnya mengepung rumahnya di Han Yunis pada bulan berikutnya, mereka kembali datang dengan tangan kosong. Dan pertempuran sengit serta penggerebakan keterowongan selatan belum menemukan tanda-tanda keberadaan Sinwar. Pekan lalu, IDF mengungkapkan rekaman pemimpin Hamas berlari melalui sistem terowongan bersama keluarganya hanya beberapa hari setelah pembantaian 7 Oktober 2023. Perburuan Sinwar tidak akan berhenti sampai kita menangkapnya, hidup atau mati, kata juru bicara IDF laksamana muda Daniel Hagari kepada wartawan setelah video Sinwar ditayangkan. Sementara beberapa ahli berspekulasi bahwa Sinwar dimungkinkan bersembunyi di Rafa, yang saat ini jadi kota terpadat di Gaza yang menampung lebih dari 1,4 juta pengungsi. Galan mengatakan tidak akan ada lagi tempat untuk melarikan diri, karena IDF diperkirakan akan terus maju ke kota tersebut meskipun ada kecaman internasional bahwa perang bisa menelan korban sipil. Hamas hanya mempunyai pasukan marginal di kem-kem pusat dan brigade Rafa, dan apa yang menghalangi mereka serta kehancuran total sistem militer adalah keputusan IDF terangnya. Tidak ada seorang pun di sini yang datang membantu mereka, tidak ada orang Iran atau tidak ada bantuan internasional tambahnya. Galan mencatat bahwa Batalion Hamas yang tadinya beranggotakan 24 orang telah menyusut menjadi 6, Ada 2 di Gaza Tengah dan 4 di Rafa.